Selamat datang di channel saya Blok CLP yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan bilangan-bilangan. Pada kesempatan ini kita akan lihat ada sebuah segitiga di sini, baik kita agurkan dulu ya. Ada sebuah segitiga, segitiganya adalah segitiga ABC. Kemudian dari segitiga ABC ini, satuan-satuannya adalah AB itu 7, kemudian BC adalah 2 akar 6. Yang ditanyakan adalah AC, AC itu adalah AC. Nah, tapi sebelum lanjut, bantu channel berkembang dengan cara subscribe, like, dan payu diberi komentar. Untuk itu, payu diberikan terima kasih. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Ya, kita mulai. Jadi, dalam sebuah segitiga siku-siku, itu berlaku teorema Pythagoras. Tiga Begoras itu adalah bahwa kuadrat sisi miring, kuadrat hipotenusanya, itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi, di sini kita akan berlakukan bahwa AB kuadrat, gitu kan, AB kuadrat, itu akan sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi, ini sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat, begitu. Nah, sekarang, oleh karena yang akan dicari itu BC, ini ya, maka kita akan, BC itu kita akan tepatkan di satu ruas. Jadi, kalau begitu, BC kuadrat, BC kuadrat adalah AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Kita lanjutkan. Sekarang, kita tinggal masukkan unsur-unsur ini, ya. Unsur-unsur ini. BC kuadrat sama dengan, BC kuadrat sama dengan, ya akan kita cari itu AC, ya. Jadi, atau, ini juga bisa kita katakan bahwa, AC kuadrat, AC kuadrat sama dengan, sama dengan AB kuadrat, AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Ya, kita lanjutkan. Sekarang, kita tinggal masukkan saja, nilai AB-nya itu 7, kemudian nilai BC-nya itu 2 akar 6. Jadi, di sini, kita akan bisa lanjutkan, sama dengan, jadi AC-nya ya, AC kuadratnya adalah AB kuadrat. AB itu adalah 7, 7 kuadrat, kemudian dikurangi BC kuadrat. BC kuadrat itu adalah 2 akar 6 dikuadratkan. Oke, next. Ini akan sama dengan, kita tinggal menghitung saja, 7 kuadrat itu 49, kemudian dikurangi 2 akar 6 kuadrat. Kuadrat, 2 akar 6 kuadrat itu, sama dengan 2 kuadrat, kemudian akar 6 kuadrat. Gitu ya. Ya, next. Ini sama dengan 49, itu pilihan ini ya, dikurangi 2 kuadrat itu 4. 4, kemudian ini kuadratnya hilang, ini kuadratnya hilang, sehingga kali 6. Ya. Kita akan lanjutkan. Ini akan menjadi sama dengan 49, dikurangi 4 kali 6, 4 kali 6 itu 24. 4, ya. Kita lanjutkan, 24. Ini, jadi AC kuadratnya, AC kuadratnya adalah 49 dikurangi 24, itu 25. Nah, sekarang, kalau AC kuadrat itu 25, maka AC-nya adalah akar dari 25. 5, gitu ya. Atau, plus, minus, akar 25. Kemudian, dari sini kita akan lanjutkan bahwa, berarti kita akan dapatkan bahwa plus atau minus 5. Gitu kan. Nah, sekarang, oleh karena ini AC adalah sebuah garis, AC ya, AC adalah sebuah garis, jadi tidak perlu, tidak mungkin bahwa garis itu akan negatif. Oleh karena itu, yang dipakai adalah positifnya, atau harga mutlak dari 5. Jadi, kalau begitu, yang kita pakai bahwa AC-nya itu 5. Begitu, jadi, setelah kita hitung dengan terapi-terapi gerasi ini, kita dapatkan bahwa AC-nya itu 5. Inilah solusinya. Begitu, ya. Terima kasih atas dukungan Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar. Oleh karena semua Anda hebat. Terima kasih atas dukungan Anda.